Kemunculan Petran Peto saat Ruben Onsu berpause picu reaksi Sarwenda. Ini fotonya. Sudah tumbuh menjadi seorang remaja, ada saja ulah Petran Peto. Saat Ruben Onsu berfoto, kemunculan Onyo yang tiba-tiba hingga masuk dalam satu frame foto mematih reaksi Sarwenda. Kondusi keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda yang kerap kali dijauhkan dari berbagai isu miring membuat keduanya dinobatkan sebagai salah satu pasangan selebritis paling harmonis. Bagaimana tidak, di tahun pernikahan mereka yang sebentar lagi memasuki usia ke-8 tak pernah sekalipun terdengar adanya prahara di antara Ruben dan Sarwenda. Justru sebaliknya, keduanya senantiasa terlihat makin bahagia apalagi setelah hadirnya tiga buah hati yang mewarnai kehidupan rumah tangga mereka. Dengan penuh kesungguhan, keduanya saling melontarkan dukungan baik soal karir maupun ketika sedang di timpang musibah. Sikap sederhana keduanya meski sudah hidup serba berlebih juga merupakan salah satu hal yang paling sering disinggung netizen. Melalui unggahan di akun Instagram, Minggu 22 Agustus 2021 Sarwenda tiba-tiba saja melakukan aksi romantis dengan menyingkung soal kondisi hubungannya bersama Ruben selama ini. Pasangan ini tidak ada yang sempurna dan kita pun bukan orang yang sempurna tapi bagaimana kita melengkapi satu sama lain menjadi sempurna at Ruben Onsu tulis Sarwenda dalam meninggalkan emotikon hati. Sayangnya, suasana romantis keduanya justru diganggu dengan ulah Betan Beto yang muncul di belakang sambil menunjukkan ekspresi usil. Ternyata ada anak bujang at Betan Beto putra Onsu ikutan foto imbu Sarwenda. Sepertinya, foto yang dibagikan Sarwenda itu diambil saat proses syuting pembuatan video klip lagu Tuhan Jaga Dia yang diciptakan oleh Betan Beto untuknya. Tak hanya mahir dalam bernyanyi, kini karir Betan Beto sebagai seorang musisi tampak kian mengalami peningkatan. Jika sebelumnya Onyo hanya membawakan lagu yang telah diciptakan untuknya, remaja berdarah Manggarai Nusa Tenggara Timur itu sekarang sudah berani mengambil langkah maju dengan menciptakan sendiri lagu yang akhirnya dinyanyikan oleh Sarwenda. Meski baru berusia 16 tahun, kemampuan Betan Beto dalam merangkis syair patuk diancungi jembol. Memang, sejak tinggal di rumah Ruben Onsu dan Sarwenda, Onyo benar-benar ditempa untuk menjadi seorang musisi berkualitas dengan fasilitas langsung oleh kedua orang suanya. Alhasil, kerja keras Betan Beto pun berbuah manis. Selain beberapa kali melaksanakan konser tunggal, pada Sabtu 21 Agustus 2021 lalu, Ruben Onsu akhirnya merilis lagu Cinta Ano Onyo yang dinyanyikan oleh Sarwenda dengan judul Jaga Dia.